Huff! Lin Suan mendengus dingin, pedang ki di tubuhnya meluncur keluar dengan cepat seperti kilat, membombardir kehampaan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang jurang naga kuno. Pedang penghancur surga caotik meluncur keluar. Pedang ki yang kacau itu seperti sungai yang panjang, jatuh di udara. Pedang itu seperti cahaya permulaan. Yang lebih mengejutkan adalah ada bintang-bintang yang berputar-putar di dalam pedang ki. Itu sangat misterius, seperti alam semesta. Pedang ki macam apa itu? Mengerikan sekali. Mengapa ini terasa seperti permulaan dunia? Banyak orang tersentak, mata mereka penuh kejutan. Meskipun mereka tidak mengenali teknik pedang itu, mereka tahu bahwa itu sangat menakutkan. Berdengung. Pada saat itu, dunia api Huo Xiao Yun tiba di atas kepala Lin Suan dan jatuh tanpa ampun. Kekosongan di bawah langsung terbakar menjadi lubang hitam. Api yang mengerikan mengelilinginya, akan menelan seluruh dunia. Namun, di saat berikutnya, api di langit terbelah tanpa ampun. Pedang ki yang kacau menghancurkan sembilan langit dan langsung menghantam dunia api. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan retakan muncul di dunia api. Semakin banyak retakan yang muncul, lalu meledak dengan ledakan. Apa, teknik pamungkas tuan kota telah rusak? Bagaimana mungkin? Orang-orang ini benar-benar tercengang. Telapak tangan delapan desolasi adalah sejenis kemampuan ilahi yang hebat. Itu sangat menakutkan, tapi sekarang itu benar-benar terbelah oleh satu pedang. Teknik pedang macam apa itu? Bukankah anak itu terlalu menakutkan? Penguasa kota-kota api, ekspresi Huo Xiao Yun berubah. Dia menarik kembali telapak tangannya, dan ada bekas pedang di telapak tangannya, hampir memotong telapak tangannya. Beraninya kamu melukaiku. Nak, kamu telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ekspresi Huo Xiao Yun dingin. Sesaat kemudian, darah menetes dari lukanya, namun terbakar di udara. Kemudian, ia berubah menjadi binatang api raksasa. Binatang api ini sangat padat, dan jumlahnya semakin banyak. Mereka semua bergegas menuju Lin Suan. Bibir Huo Xiao Yun membentuk senyuman dingin. Ini adalah salah satu tekniknya. Dia menggunakan darah dan energi apinya untuk membentuk serangan yang mengerikan. Cahaya suci bermekaran di permukaan tubuhnya, ingin menyembuhkan lukanya. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Sebab, ia sadar lukanya sulit disembuhkan. Apa yang sedang terjadi? Huo Xiao Yun mengerutkan kening. Bagaimana pedangki lawannya bisa begitu kuat? Hingga saat ini, masih ada pedangki menakutkan yang menempel di lukanya. Itu membuatnya mustahil untuk sembuh. Brengsek. Huo Xiao Yun mendengus dingin dan mengaktifkan teknik rahasia untuk menghentikan pendarahan. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, pupil matanya menyusut lagi. Ini karena binatang iblis yang dibentuk oleh kombinasi darah dan api telah terbelah seluruhnya. Lin Suan menggunakan domen pedang naga dan melepaskan puluhan ribu pedangki, langsung menembus semua binatang iblis api. Apakah ini kemampuan ilahimu? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kemampuan ilahi saya. Lin Suan mencibir dan melambaikan pedang jurang naga kuno di tangannya. Pedang penghancur surga caotik, segel iblis. Ledakan. Langit dan bumi terbelah, tidak mampu menahan cahaya pedang yang menakutkan ini sama sekali. Istana Tuan Kota langsung terpecah menjadi dua. Ledakan. Murid Huo Xiao Yun menyusut saat dia melepaskan enam flame divine shield untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, api di tubuhnya mengembun, membentuk baju perang untuk memblokir pedang menakutkan ini. Namun, dia tetap dikirim terbang. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, menciptakan jurang maut. Orang-orang di sekitarnya semua mengeluarkan air liur. Kekuatan macam apa ini? Satu tebasan saja sudah cukup untuk membelah istana Tuan Kota. Bahkan penguasa kota pun dikirim terbang. Mengaum. Sialan, aku akan membunuhmu. Di bawah, tanah diliputi cahaya merah saat sesosok tubuh melayang ke langit. Itu adalah Huo Xiao Yun. Rambutnya acak-acakan dan enam flame divine shield di tubuhnya semuanya rusak. Armor perangnya juga compang camping. Namun, aura api di tubuhnya bahkan lebih kuat. Bahkan tercampur dengan bau darah segar. Jelas sekali, serangan tadi telah melukainya, dan itu adalah cedera yang serius. Ini benar-benar membuat marah Huo Xiao Yun. Dia adalah penguasa kota Flaming Cloud City dan kekuatannya sangat menakutkan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah mampu menekan seorang ahli. Namun kini, ia justru menderita kerugian di tangan bocah nakal berusia 20 tahun. Dia tidak bisa mentolerirnya. Bocah, kamu benar-benar membuatku marah. Huo Xiao Yun berteriak dengan dingin sambil mengeluarkan pedang menyala dari kehampaan. Nyala api ini sangat aneh. Itu bukan merah, tapi hijau. Pedang pengembalian laut. Ini sudah berakhir. Penguasa kota sangat marah. Dia benar-benar menggunakan si returning sabre. Di belakangnya, lima elit yang maha kuasa juga berseru. Mereka tahu bahwa asal-muasal pedang ini sangat istimewa. Api hijau ini berasal dari binatang iblis yang sangat menakutkan di wilayah laut yang tak berujung. Itu disebut penyusetan sepal hijau. Penyu jenis ini biasanya bisa hidup lebih dari 7.000 tahun. Sangat menakutkan. Mereka memiliki jenis devian flame di tubuh mereka yang sangat menakutkan. Si returning sabre dimurnikan dari devian flame milik binatang iblis ini. Dengan ayunan pedang, ia bisa membakar langit dan menghancurkan bumi. Bahkan maha kuasa yang tiada taranya pun akan menganggapnya merepotkan. Bahkan lebih mustahil bagi mereka yang berada di bawah level yang maha kuasa untuk melawan. Memang benar, ketika Guiha Yidau muncul, kobaran api telah membuat City Lord Manor menjadi abu. Semua orang mundur sangat jauh, tidak berani mendekat. Bahkan lima penguasa elit pun pucat saat mereka mundur dengan cepat. Lin Suan juga merasakan gelombang panas melonjak ke arahnya. Tapi saat berikutnya, dia mendengus dingin. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk layar cahaya yang menyelimuti dirinya. Aura pedang ini sangat tajam. Meskipun api menyimpang ini sangat menakutkan, semuanya hancur di depan aura pedang. Mereka tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Pergilah ke neraka, bocah. Di seberangnya, Huo Xiao Yun memegang si returning sabre dan menebasnya dengan ganas. Lin Suan juga mengacungkan pedang jurang naga kuno dan menebas ke depan. Tabrakan hebat terdengar di langit. Setiap tabrakan merobek kehampaan, menciptakan cahaya destruktif yang sangat mengerikan. Setelah lebih dari seratus tabrakan, penguasa kota api tiba-tiba mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Ini karena nyala api di sireturning sabre yang dia banggakan telah meredup seolah-olah akan padam kapan saja. Pedang jurang naga kuno di tangan Lin Suan masih sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu memancarkan aura misterius. Sial, bagaimana ini mungkin? Si returning sabre tidak bisa menahannya. Huo Xiao Yun sangat terkejut. Pedang macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Lin Suan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota-kota api. Dia sebenarnya bisa menolakku untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Karena itu, auranya menjadi tajam kembali. Aura pedang dao yang bahkan lebih menakutkan melonjak. Pedang penghancur surga caotik, lagu perang. Seberkas cahaya tajam lainnya, tidak ada cahaya di dunia, hanya sinar pedang abadi ini. Brengsek, blokir untukku. Huo Xiao Yun meraum dengan marah. Dia memegang si returning sabre dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Segera, api hijau tak terbatas menyebar di udara, mengembun menjadi kura-kura hitam besar yang mengaum ke segala arah. Ledakan, dentang. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan suara yang menggemparkan. Retakan, pusaran, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Itu diblokir. Huo Xiao Yun menghela nafas lega saat melihat ini. Namun, pada saat berikutnya, hantu kura-kura hitam besar di depannya tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya abadi menebas ke arahnya. 2.202. Tidak. Dia berteriak dengan gila, mencoba melarikan diri. Namun, tubuhnya terbelah dua oleh pedang ki. Baju besi di tubuhnya tidak bisa menahan pedang sama sekali. Bukan hanya dia, tapi tanah di bawah dan bangunan di kejauhan semuanya terbelah dua oleh pedang. Faktanya, seluruh kota raksasa itu hampir terbelah menjadi dua. Ini juga karena perlindungan formasi susunan. Jika tidak, seluruh kota api akan hancur. Apa? Penguasa kota terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Tubuh tuan kota terbelah dua dan jatuh ke tanah. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Lin Suan seperti seorang gadvin. Dia berdiri di udara, dikelilingi oleh niat membunuh. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini ketakutan. Adapun para prajurit di istana tuan kota, mereka berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan domain spiritual pedang naga terbang keluar. Dengan cepat meluas dan mencakup ribuan mil. Pedang ki jatuh dan membunuh semua prajurit di istana tuan kota. Lima elit yang maha kuasa ingin memblokir, tetapi mereka tidak bisa. Dalam sekejap, semua prajurit di istana tuan kota, termasuk tuan kota, terbunuh. Darah berkumpul di sungai dan mengalir di kota api. Bau darah yang menyengat membuat orang ingin muntah. Beberapa orang bahkan pingsan karena ketakutan. Mau bagaimana lagi? Adegan ini terlalu menakutkan. Lin Suan menunduk dan berkata dengan dingin. Beritahu pangeran pertama bahwa ini adalah hasil dari upaya membunuhku. Dengan itu, dia mendengus dan melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan melayang ke langit, menghilang ke dalam kehampaan. Tidak sampai Lin Suan pergi untuk waktu yang lama, orang-orang ini kembali sadar. Lalu, mereka semua berseru. Lin Suan, dia adalah buronan Lin Suan. Maksudmu dialah yang membunuh Raja Singa Emas yang legendaris. Surga, itu benar-benar dia. Hanya dia yang bisa begitu kuat untuk menghancurkan seluruh istana tuan kota. Teriakan keterkejutan terdengar satu demi satu. Jelas mereka juga tahu tentang Lin Suan. Bagaimanapun, dinasti Taiyi telah mengeluarkan dekrit kekaisaran. Mungkin tidak ada seorang pun di dinasti Taiyi yang tidak mengetahuinya. Namun, sangat sedikit orang yang pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Itu sebabnya mereka tidak mengenalinya sebelumnya. Tidak sampai kata-kata terakhir Lin Suan mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah iblis kejam yang diinginkan oleh seluruh negeri. Dalam sekejap, Flame City sangat terkejut. Berita ini menyebar ke seluruh dinasti Taiyi seperti embusan angin. Namun masalah ini belum selesai. Sebelumnya, ketika Lin Suan memasuki kota api, penguasa kota api bukanlah satu-satunya yang menerima berita tersebut. Dua vaksi lainnya juga telah menerima kabar tersebut. Kalau dipikir-pikir, mereka akan segera tiba. Di sisi lain, Lin Suan menghancurkan kota api dan mengumpulkan semua sumber daya budidaya di dalamnya sebelum pergi. Targetnya saat ini adalah salah satu dari dua belas kota utama karena terdapat susunan super teleportasi di sana. Mereka hanya bisa meninggalkan dinasti Taiyi dengan menggunakan super transmisi Array. Saat Lin Suan memutuskan arah mana yang harus dituju, beberapa sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Mata mereka bersinar terang saat menatap siluet buram di depan mereka. Bibir mereka membentuk senyuman dingin. Itu bocah itu. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tampaknya bahkan surga pun membantu kita. Begitu kita menangkapnya, kita bisa dinobatkan menjadi raja. Tiga sosok muncul di kehampaan. Mereka melihat sosok Lin Suan di kejauhan dan mencibir. Mereka telah menerima kabar tersebut dan bergegas dari kota lain. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Flame City. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Lin Suan saat ini sangat menakutkan. Mereka bertiga berencana melancarkan serangan diam-diam. Tiga lawan satu. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka bisa membunuhnya. Wuss. Setelah sekitar setengah jam, Lin Suan mengerutkan kening karena dia mendengar suara sesuatu merobek udara di belakangnya. Oleh karena itu, dia berhenti dan menoleh untuk melihat. Benar saja, tiga sinar cahaya menyerbu dalam formasi segitiga. Dalam sekejap, mereka tiba di sampingnya dan mengelilinginya. Seseorang datang untuk membunuhnya lagi. Lin Suan mengerutkan kening. Namun, aura ketiga orang itu membuat ekspresinya berubah menjadi serius. Mereka sebenarnya adalah tiga yang maha kuasa. Namun, secara individual, masing-masing dari mereka tidak sekuat aura penguasa kota api. Namun, ketika mereka bertiga bekerja sama, mereka masih jauh lebih kuat daripada penguasa kota api. Siapa kamu? Lin Suan mengerutkan kening karena mereka bertiga tidak hanya memiliki aura yang kuat, tetapi mereka juga berpakaian aneh. Mereka tidak mengenakan jubah atau baju besi mewah. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian compang kemping yang ditambal. Mereka tampak seperti pengemis. Namun, ketiganya jelas bukan pengemis. Pernahkah Anda melihat tiga yang maha kuasa sebagai pengemis? Bagaimana orang-orang ini bisa begitu miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli pakaian? Siapa kamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Siapa kita? Ketiga pria bertambal itu mendengus. Dengarkan baik-baik, kami dari geng bambu hijau. Nak, kamu Lin Suan, kan? Ikutlah dengan kami jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Geng bambu hijau apa? Saya tidak pernah mendengarnya. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus membayar harga yang mahal. Lin Suan mendengus dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Bodoh? Nak, kamu belum pernah mendengar tentang geng bambu hijau. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Mereka bertiga sangat marah. Geng bambu hijau adalah kekuatan besar di dinasti Tai. Geng bambu hijau memiliki anggota di seluruh dinasti Tai. Apalagi ada banyak ahli di geng tersebut. Itu sangat menakutkan. Sekarang, ketiganya diperintahkan untuk menangkap Lin Suan. Nak, karena kamu keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di depan mereka, seorang pria paruh baya mendengus. Lalu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Lin Suan. Huh. Dua yang maha kuasa terkemuka lainnya juga mendengus dan menyerang. Mereka tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lin Suan karena dia memiliki identitas khusus. Jika dia melarikan diri, atau jika ada orang lain yang menghalanginya, itu akan merepotkan. Dalam sekejap, pria paruh baya pertama datang ke sisi Lin Suan dengan seringai dingin di wajahnya. Kemudian, kelima jarinya berubah menjadi cakar dan meraih Lin Suan. Telapak tangan tiba-tiba bertambah besar dan menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Bahkan ada lampu hijau yang menyinari telapak tangannya. Sepertinya dia ingin menangkap Lin Suan. Ketika pria paruh baya melihat bahwa Lin Suan tidak menghindar, dia berpikir bahwa Lin Suan sangat ketakutan. Dia senang. Menangkap orang seperti itu sangatlah mudah. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dan akan diberi imbalan ketika mereka kembali. Namun, mereka terlalu percaya diri. Jika mereka pernah ke kota api dan melihat keberadaan penguasa kota api, mereka mungkin tidak akan begitu sombong. Sayangnya, mereka baru saja tiba dari kota lain dan tidak mengetahui apa yang terjadi di kota api. Oleh karena itu, yang menanti mereka adalah tragedi. Berdengung. Memang benar, di saat berikutnya, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu seperti pedang ilahi yang menembus kehampaan. Tidak hanya itu, pedang tajam ki keluar dari tubuh Lin Suan dan menebas kekosongan. 2203. Mata Lin Suan memancarkan cahaya mengerikan yang menembus kehampaan seperti pedang dewa. Pedang ki yang tajam keluar dari tubuhnya dan menebas ke dalam kehampaan. Dentang. Segera setelah itu, terdengar tabrakan yang menghancurkan bumi. Kemudian, senyuman di wajah pria parubaya itu membeku dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Jantungnya berdebar kencang dan rasa bahaya yang kuat muncul dari hatinya. Bahkan darah di tubuhnya pun membeku. Ah. Sesaat kemudian, pria parubaya itu berteriak dengan liar. Suaranya menyayat hati. Itu karena telapak tangannya terbelah dua. Tak hanya itu, seluruh telapak tangannya terpotong menjadi dua. Darah dan tulang mengalir keluar. Kelima jari itu terhubung ke jantung, apalagi seluruh telapak tangan. Rasa sakitnya begitu menyiksa hingga yang maha kuasa yang terkemuka pun menjerit kesakitan. Ini karena cahaya pedang Lin Suan terlalu tajam. Bahkan, jiwanya pun gemetar karenanya. Ledakan. Pria parubaya itu dikirim terbang dan darahnya mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Dua anggota geng bambu hijau lainnya juga kaget. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Rekan mereka sebenarnya terluka. Bagaimana mungkin? Mereka bertiga semuanya adalah tokoh perkasa. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka bertiga kaget. Mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sial, anak ini agak licik. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari kita. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Salah satu tetua berkata dengan suara yang dalam. Dua lainnya mengangguk. Wajah pria parubaya yang terluka itu muram. Dia telah mengambil harta karun dari cincin penyimpanannya dan mengoleskannya pada lukanya untuk menghentikan pendarahan sementara. Namun, matanya yang panjang dan sipit dipenuhi amarah dari hari sebelumnya. Beraninya pihak lain menyakitinya. Itu tidak bisa dimaafkan. Berdengung. Berdengung. Sesaat kemudian, mereka bertiga mengeluarkan batang bambu dari cincin penyimpanannya. Itu bukan bambu biasa, melainkan sangat ajaib. Tiang bambu itu panjangnya satu meter dan jernih. Mereka memancarkan cahaya hijau zamrut dan tampak seperti batu giyok hijau dari jauh. Tidak hanya itu, terdapat pola misterius pada ketiga batang bambu tersebut dan memancarkan aura misterius. Mereka mengira geng bambu hijau hanyalah nama sembarangan, namun kini sepertinya ada hubungannya dengan bambu yang ada di tangan mereka. Aura yang dipancarkan ketiga batang bambu itu terlalu luar biasa. Mengenakan biaya. Mereka bertiga memegang bambu yang megah di tangan mereka saat aura mereka meletus dan menyapu seluruh daratan. Ketika tiga yang maha kuasa menyerang bersama-sama, kekuatan mereka sangat menakutkan. Kemungkinan besar, tidak ada satupun yang maha kuasa yang mampu melawan mereka sendirian. Itu karena jika mereka bertiga bergabung, mereka akan mampu melawan yang maha kuasa yang tiada taranya. Namun, mengatakan bahwa mereka bisa menolak hanyalah teori. Jika mereka benar-benar bertemu dengan yang maha kuasa, mereka tetap tidak akan bisa menang. Dan kekuatan Lin Suan setara dengan sosok perkasa yang tak tertandingi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit. Tiga bambu hijau zamrut berkelap-kelip tanpa henti, seolah-olah tiga naga hijau besar sedang menari di langit. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Delapan langkah naga langit. Lin Suan mengeksekusi tiga langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ledakan. Ruang tempat Lin Suan berada hancur berantakan. Namun, Lin Suan sudah meninggalkan jangkauan serangan mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan dengan cepat melakukan serangan balik. Tembak raungan dewa. Pedang besar yang menyala-nyala muncul di langit. Itu dipegang oleh raksasa yang tingginya ratusan kaki dan ditebas. Energi spiritual di area tersebut mendidih dan udaranya pecah. Pedang api yang menakutkan itu bertabrakan dengan tiga naga besar dan langsung mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Tiga yang maha kuasa terus bertarung. Pada akhirnya, dua gelombang energi menghilang di langit pada saat bersamaan. Sial, anak ini kuat sekali. Dia benar-benar bisa melawan kita hingga seri. Mereka bertiga kaget. Mereka tidak menyangka bahwa tiga yang maha kuasa tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan. Sial, ayo cepat jalankan formasi bambu hijau tiga elemen. Bunuh dia dengan formasi. Mereka bertiga berdiskusi sebentar dan segera membentuk formasi. Tanda misterius pada bambu hijau di tangan mereka mulai muncul dan melayang di udara. Segera, mereka bertiga akan membentuk formasi magis. Kekuatan yang menakutkan dan mengerikan melonjak dari mereka bertiga. Namun, Lin Suan tidak akan membiarkan mereka bertiga berhasil mengeksekusi formasi. Oleh karena itu, saat mereka bertiga bergerak, Lin Suan juga bergerak. Pedang jurang naga kuno di tangannya sepertinya telah berubah menjadi naga besar dan menebas dari langit. Tiba-tiba, itu menebas di tengah ketiganya. Kekuatan mengerikan dihasilkan dan menghancurkan semua Rune misterius di langit. Berengsek! Formasinya dipatahkan sebelum selesai. Tiga yang maha kuasa sangat marah. Mereka terus melambaikan tangan dan melancarkan serangan mengerikan ke Lin Suan. Di saat yang sama, Rune muncul lagi pada mereka bertiga. Mereka ingin terus mengatur formasi. Namun, pada saat ini, pria parubaya yang telapak tangannya terluka tadi tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia merasakan niat membunuh yang dingin muncul di belakangnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir kehabisan akal. Itu karena dia menyadari bahwa Lin Suan telah tiba di belakangnya. Berengsek! Bagaimana dia bisa begitu cepat? Wajah pria parubaya itu langsung berubah menjadi hijau. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mencoba melarikan diri. Menghancurkan. Lin Suan mengayunkan pedang jurang naga kuno dan menebasnya. Uff! Puncak yang maha kuasa parubaya membeku. Garis darah muncul di antara alisnya dan menyebar ke bawah. Uff! Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Apa? Dia terbunuh. Dua yang maha kuasa lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Lelucon macam apa ini? Rekan mereka juga merupakan yang maha kuasa. Dia sebenarnya terbunuh oleh satu serangan pedang. Bagaimana mungkin? Anak ini terlalu menakutkan. Mereka tidak percaya sama sekali. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk terlalu memikirkannya. Setelah Lin Suan berhasil, dia menggunakan delapan langkah naga langit lagi dan datang ke depan orang tua itu. Pedang jurang naga kuno di tangannya menusup lagi. Sialan, blokir untukku. Reaksi orang tua itu cukup cepat. Dalam sekejap, dia melambaikan batang bambu hijau di tangannya dan memblokir di depannya. Di atas bambu, tanda misterius muncul dan membentuk layar lampu hijau untuk memblokir serangan. Retak-retak-retak. Ketika pedang jurang naga kuno bertabrakan dengan layar lampu hijau, seluruh layar cahaya langsung retak dan pecah seperti kaca. Dentang. Orang tua itu sangat ketakutan. Dia buru-buru melambaikan tongkat di tangannya untuk memblokir serangan itu. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan kekuatan besar menghempaskan lelaki tua itu. Setelah mundur beberapa ribu meter, lelaki tua itu berhenti. Darah di tubuhnya mendidih. Dia memuntahkan setegup darah dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Saat melihat bambu di tangannya retak, dia semakin terkejut. Bambu hijau memiliki asal-usul yang luar biasa. Kekuatan dan kekerasannya setara dengan harta karun tertinggi. Namun, retakan muncul saat bertabrakan dengan pihak lain. Berapa tingkat pedang di tangan pihak lain? Dia tidak bisa mempercayainya. 2.204 Dia ingin melarikan diri, tetapi pedang kikacau yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Satu lagi meninggal. Kulit kepala sesepuh terakhir menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik top lainnya akan mati dalam sekejap mata. Dia tidak bisa mempercayainya. Jadi di saat berikutnya, dia dengan cepat membakar kekuatan spiritual di tubuhnya dan berbalik untuk melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sosok linsuan melintas dan menghalangi jalannya dalam sekejap. Melihat pihak lain begitu cepat, wajah sesepuh itu sangat jelek. Karena dia tahu bahwa kecepatan pihak lain jauh melebihi kecepatannya. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, sedikit tekat muncul di matanya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pil merah seukuran kenari dan segera menelannya. Suara mendesing. Ah! Dalam waktu kurang dari dua detik setelah dia menelan pil itu, lelaki tua itu berteriak dengan gila. Lapisan cahaya merah muncul dari tubuhnya, dan kulitnya terbakar. Api yang tak terhitung jumlahnya menyala. Pakaian lelaki tua itu langsung terkoyak, memperlihatkan baju perang di bawahnya. Ah! Ekspresinya berubah, tetapi aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pil blood burst adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang. Tentu saja, ini merupakan peningkatan yang signifikan. Meski hanya peningkatan sementara, efek sampingnya sangat mengerikan. Namun, sekarang ini adalah masalah hidup dan mati, sesepuh tidak lagi peduli dengan efek sampingnya. Dia hanya bisa menghadapi pemuda di depannya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup sekarang, apalagi di masa depan. Matilah, nak. Setelah kekuatan tetua itu meningkat, dia melambaikan tangannya dan memukulnya dengan tongkatnya. Segera, kekosongan itu hancur. Kekuatannya meningkat. Lin Xuan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar dengan cepat. Adapun badai energi, dihancurkan oleh beberapa tebasan pedangnya. Dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tetua itu lebih kuat dari sebelumnya. Huh. Lin Xuan mendengus dingin. Lalu, bola api neraka muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, Dewa Laut S muncul. Kekuatan S dan api terjalin di permukaan tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi raksasa S dan api. Dia sangat tinggi, dan aura S dan api terjalin di tubuhnya. Dia seperti Dewa Beladiri S dan api yang memandang rendah dunia. Dewa Beladiri S dan salju mengulurkan tangan dan meraih udara di depannya. Penggabungan dua jenis S dan energi sangatlah menakutkan. Dalam sekejap, kekosongan itu tertembus, dan ribuan liter segel dalam S. Ia ingin menjebak tetua dari geng bambu azure. Bocah, kekuatanku sudah berlipat ganda. Kamu bukan tandinganku. Orang tua itu tertawa sinis, melambaikan lampu hijau di tangannya, dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, saat dia bersentuhan dengan kekuatan S dan api, ekspresinya berubah lagi. Ini karena kekuatan S dan api jauh melampaui imajinasinya. Suara mendesing. Ah! Dalam sekejap, lelaki tua itu berteriak dengan sedih ketika api neraka dan es dewa laut langsung menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, dia merasa tubuhnya seperti terbakar, seolah seluruh tubuhnya akan terbakar. Sedangkan untuk sisi lain tubuhnya, rasanya seperti es sepanjang 10 ribu mil telah disegel. Kekuatan es dan api. Perpaduan es dan api. Sial! Bagaimana dia bisa sekuat itu? Orang tua itu meraung dengan gila. Tubuhnya bergetar hebat karena dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti itu sebelumnya. Ah! Orang tua itu berteriak dengan gila. Sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan saat dia melolong tajam. Tuan bambu hijau, tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu mengertakan gigi dan meraung. Kemudian, dengan sedikit retakan, dia merobek lengan kirinya. Lengannya berlumuran darah, tapi dia tidak peduli tentang itu. Dia dengan gila-gilaan meletakkan lengan kirinya di bawah bambu hijau di depannya. Tanda pada bambu hijau berkedip-kedip. Kemudian, sebuah mulut muncul dan langsung menelan lengan kirinya. Kemudian, ia mulai mengunyahnya. Pemandangan ini sangat aneh. Sebuah senjata benar-benar menumbuhkan mulut dan memakan lengan dari sosok perkasa tertinggi. Harus diakui bahwa itu terlalu aneh. Pada saat ini, bambu hijau memakan lengan sosok perkasa tertinggi dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Tanda di atasnya berkedip dengan cepat. Itu sangat misterius dan terus membesar. Bas dengungan-dengungan. Dalam sekejap, bambu itu berubah menjadi bambu setinggi seratus kaki. Itu bersinar terang dan memancarkan aura yang menakutkan. Berdengung. Daun bambu di langit bergetar dan berubah menjadi hujan cahaya yang menerjang ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu bahkan bisa membunuh sosok perkasa tertinggi. Bambu yang aneh. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia masih belum tahu apakah bambu itu benda hidup atau senjata. Namun, menghadapi derasnya daun bambu, dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan es dan api yang mengerikan melonjak ke depan. Bum-bum-bum. Terjadi tabrakan hebat, dan energi di depannya meledak. Sosok Lin Suan melintas dan muncul di arah lain. Dia menggunakan teknik penyegelan iblisnya, dan pedang ki yang menakutkan menebas bambu hijau. Retakan mengerikan muncul di sana. Serangan pedang ini hampir membelah bambu menjadi dua bagian. Mengaum. Bajak laut harus mati. Bambu itu juga marah. Seolah-olah itu benar-benar hidup, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Pada saat berikutnya, ia melamba-lambaikan dahan di langit dan melilit lelaki tua di puncak tanpa senjata itu. Apalagi semua daun bambu menusuk daging lelaki tua itu dan dengan cepat menyerap darahnya. Ah. Tidak. Tuan bambu hijau, tolong lepaskan aku. Sosok perkasa tertinggi berteriak dengan gila-gilaan dan berjuang tanpa henti. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia terpaku di kehampaan dan hanya bisa menyaksikan darah dan energinya dihisap hingga kering oleh bambu hijau. Meneguk. Meneguk. Segera, daging dan darah dari sosok perkasa tertinggi menyerah, dan pada akhirnya, dia hanya tinggal kulit manusia. Sedangkan bambu hijaunya bersinar terang. Tubuhnya menyusut lagi, berubah menjadi manusia bambu setinggi dua meter. Ia memiliki kepala dan empat anggota badan, namun keseluruhan bentuknya seperti boneka. Retak-retak-retak. Saat ia menggerakkan tangan dan kakinya, ia mengeluarkan suara retakan. Gerakannya jelas sangat kaku dan tidak selincah manusia. Namun, kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatannya sangat hebat. Itu jelas melampaui tiga tokoh perkasa sebelumnya, dan bahkan lebih kuat dari penguasa kota-kota api. Apa itu tadi? Lin Xuan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel, dan teratai es neraka dengan cepat terbang keluar. Pihak lainnya adalah bambu, yang juga merupakan jenis tumbuhan. Ia harus takut terhadap api. Oleh karena itu, dia menggunakan api neraka, dan kobaran api menyelimuti pihak lain, ingin membakarnya menjadi abu. Namun, dia tidak menyangka bambu hijau itu begitu ulet. Itu tidak rusak sama sekali oleh api neraka. Tanda misterius muncul di tubuhnya dan melayang di kehampaan, menghalangi api neraka. Tidak hanya itu, wajah manusia pucat muncul di kepala persegi. Itu adalah lelaki tua yang darahnya telah disedot hingga kering. Wajahnya muncul di wajah lelaki bambu itu. Ini sangat aneh. Pergilah ke neraka, bocah. 2205. Wajah galak itu mengeluarkan raungan gila. Kemudian, cahaya di tubuh manusia bambu itu menjadi semakin ganas. Manusia bambu itu mengulurkan telapak tangannya dan dengan cepat berubah menjadi tombak hijau tua yang memancarkan aura dingin. Ketika tombak itu menembus, energi mengerikan menembus kehampaan, dan terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Hahaha, nak, pergilah ke neraka. Wajah manusia itu tersenyum sinis. Mata linsuan berkedip. Dia merasakan bahaya. Namun, dia tidak mengelak. Sesaat kemudian, dia menggenggam pedang jurang naga kuno di tangannya erat-erat. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat beredar. Aura prinsip pedang yang menakutkan tersapu. Ledakan. Pedang jurang naga kuno menebas. Pedang ki yang menakutkan merobek langit dan bumi dan menebas ke depan. Dalam sekejap, benda itu mengenai tubuh manusia bambu itu. Dan terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Percuma saja, Anda tidak dapat memecahkannya sama sekali. Wajah manusia itu mencibir dengan jijik. Namun, pada saat berikutnya, pupilnya mengecil dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu karena tanda pada tubuh manusia bambu itu mulai pecah. Ada juga retakan di permukaan tubuhnya. Dan mereka menjadi semakin besar. Tidak, brengsek, itu tidak mungkin. Wajah manusia pucat itu berteriak dengan gila-gilaan seolah tidak bisa mempercayainya. Itu karena asal-usul bambu itu terlalu misterius. Bahkan senjata kelas atas pun tidak dapat memecahkannya. Namun, pedang pihak lain hampir membelahnya. Pedang macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Eh, itu bisa memblokir seranganku. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka bambu itu sekuat itu. Tapi jadi apa? Segera, dia menebas beberapa pedangki lagi. Pedangki yang menakutkan berkedip-kedip di udara dan mengenai manusia bambu itu. Segera, retakan pada manusia bambu itu menjadi semakin besar. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan keras dan pecah berkeping-keping. Ah! Wajah manusia itu menjerit, lalu berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang ke dalam kehampaan. Genangan darah mengalir keluar dari tubuh lelaki bambu itu. Itu sudah selesai. Lin Xuan menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itu, kekosongan di atas manusia bambu tiba-tiba terbuka dan lubang hitam yang mengerikan muncul. Selain itu, kekuatan yang sangat kejam muncul dari dalam. Sialan, beraninya kau menghancurkan tiruanku. Suara dingin terdengar, disertai tangan hijau besar. Seperti batu giyok yang berharga, ia melesat keluar dari lubang hitam dan langsung meledak ke depan. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Segala sesuatu dalam radius 100 ribu mil meledak dalam sekejap. Lin Xuan juga merasakan krisis yang mengerikan. Dia langsung memasuki Black Earth. Ledakan, ledakan. Black Earth dibombardir oleh energi tersebut dan terlempar. Untungnya, itu hanya kejutan. Taipan kulit hitam itu sangat tangguh dan tidak retak. Black Earth perlahan berhenti setelah mundur sejauh 30 ribu mil. Ruang yang hancur dalam radius 100 ribu mil dengan cepat membaik. Tidak butuh waktu lama hingga ruangan kembali normal. Di kejauhan, pusaran hitam juga menghilang, dan tangan hijau besar juga menghilang. Sialan, apa itu? Ini terlalu mengerikan. Naga merah tampak ketakutan. Serangan telapak tangan sebelumnya juga memberinya perasaan mati. Untungnya, mereka memiliki Black Earth, yang dapat menahan serangan mengerikan tersebut. Kalau tidak, semuanya pasti sudah dihabisi oleh serangan tadi. Setidaknya ini adalah keberadaan yang maha kuasa, atau bahkan lebih menakutkan. Kata bumi hitam dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan bergerak. Untungnya, dia terlihat berada sangat jauh dan hanya bisa mengandalkan hubungannya dengan manusia bambu hijau untuk bergerak. Sekarang manusia bambu hijau itu benar-benar hancur, dia seharusnya tidak bisa bergerak lagi. Tatapan Lin Suan berubah serius. Tampaknya dia adalah ahli terbaik dari geng bambu hijau. Geng bambu hijau, saya akan mengingat ini. Akan ada hari di mana aku akan memusnahkannya sepenuhnya. Lin Suan mendengus dingin dan kemudian keluar dari Black Earth. Dia mengidentifikasi arah dan bergerak lagi, meninggalkan tempat ini. 12 Kota Utama Kota Utama Kilin terdekat berjarak lebih dari 10 hari. Namun, Lin Suan tidak khawatir tentang saat ini. Dia khawatir identitasnya akan terungkap ketika dia memasuki Kota Utama Kilin. Lagi pula, bahkan Kota Api pun bisa mendeteksi jejaknya. Sebagai salah satu dari 12 Kota Utama, pasti ada ahli yang lebih menakutkan lagi. Selain itu, orang-orang ini bahkan mungkin menebak bahwa dia ingin menggunakan susunan transmisi super. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berencana untuk masuk secara langsung. Dia berencana menggunakan klon untuk masuk dan memeriksa apakah aman atau tidak. Setelah terbang sekitar 13 hari, Lin Suan akhirnya tiba di Kota Kilin. Kota ini 10 kali lebih besar dari Kota Api. Itu sangat megah, seolah-olah Kilin Hitam bercokol di bumi. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 12 Kota Utama, Kota ini sungguh megah. Lin Suan mendarat di pegunungan 20 ribu mil jauhnya dari Kota Kilin. Kemudian, dia membuat klon. Klon ini persis sama dengan dia. Itu diringkas dari energi murninya. Teknik budidaya ini berasal dari tanah suci segala permulaan. Saat klon muncul, ia menatap Lin Suan dengan senyuman di wajahnya. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan melonjak ke langit, bersiap menuju Kota Kilin. Lin Suan duduk bersila dan diam-diam menunggu. Gumpalan jiwanya telah memasuki klon ini. Oleh karena itu, dia juga bisa mengetahui apa yang dialami klon tersebut. Klon ini memiliki 80 persen kekuatan Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Namun, itu hanya bisa bertahan paling lama tiga hari. Setelah tiga hari, bahkan jika tidak ada yang menyerangnya dan tidak terbunuh, ia akan menghilang begitu saja. Selain itu, klon ini tidak memiliki jiwa pedang naga besar atau mata ilahi rahasia surgawi. Tentu saja semua ini tidak penting. Tujuan utama Lin Suan menggunakan klon ini adalah untuk memeriksa apakah ada bahaya. Jarak 20 ribu mil tidak berarti apa-apa bagi klon Lin Suan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Dengan goyangan tubuhnya, klon Lin Suan mendarat di tanah. Dia melangkah menuju kota di depannya. Saat dia berjalan, wajahnya juga berubah. Berdengung. Ketika klon Lin Suan memasuki kota Kilin, setidaknya ada tiga tempat di kota yang memancarkan cahaya. Banyak tokoh melihat sinyal di depan mereka dan mencibir. Benar saja, bocah nakal itu datang ke sini. Dia ingin menggunakan susunan transmisi super untuk meninggalkan dinasti Tai. Peluang besar. Tangkap dia, kita harus mengantarkan dia ke perlombaan perang. Benar, kita harus bertindak cepat. Saya mendengar bahwa perlombaan perang telah menerima berita tersebut dan bersiap untuk berangkat ke dinasti Tai. Jika orang seperti itu datang dan kita tidak menangkapnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Apakah perlombaan perang sudah tiba? Kalau begitu kita harus bertindak cepat. Yang maha kuasa biasa tidak boleh pergi. Bocah itu sangat kuat. Karena dia mampu membunuh Raja Singa Emas, itu berarti dia setidaknya adalah yang maha kuasa. Atau mungkin lebih kuat lagi. Bagaimana dengan ini? Kirimkan tiga maha kuasa puncak dan satu maha kuasa luar biasa. Kita harus menangkapnya. Di istana yang megah, beberapa lelaki tua mengambil keputusan. 2206 Bagaimana dengan ini? Kirimkan tiga sosok perkasa terkemuka dan satu sosok perkasa tiada taraf untuk menangkapnya. Di dalam ola yang megah, beberapa lelaki tua membuat keputusan. Di tempat lain, di pavilion kuno. Seorang wanita berbaju merah dan bertopeng melambaikan tangannya. Segera, bawahannya menghilang ke dalam kehampaan. Pergi dan tangkap dia untukku. Di tempat lain, di sebuah rumah pribadi, di depan sebuah danau besar, seorang pria berbaju putih membuka matanya. Di permukaan danau di depannya, ada formasi susunan. Saat ini, sebuah pesan muncul darinya. Anak itu benar-benar datang ke kota Kilin. Itu hebat. Awalnya aku ingin mencarinya, tapi aku tidak menyangka dia akan berinisiatif mendatangiku. Saat dia berbicara, pria berkulit putih berdiri. Dia membawa pedang kuno berwarna hitam di punggungnya, memancarkan aura yang menakutkan. Sosok pria berbaju putih itu kabur dan menghilang ke dalam kehampaan seperti pedang tajam. Dalam sekejap, ketiga kekuatan itu bergerak cepat. Dalam sekejap, mereka sampai di jalan. Selain itu, mereka dengan cepat terbang menuju linsuan. Hampir dalam sekejap mata, mereka mengepung linsuan. Nak, kamu tidak bisa lari. Beraninya kamu mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Anda sedang mendekati kematian. Ada sekitar sepuluh orang dari tiga kekuatan, dan mereka dengan kuat mengunci linsuan. Sudut mulut klon linsuan melengkung menjadi senyuman dingin. Tampaknya itu seperti dugaan tubuh utama. Ada jebakan yang tidak bisa dihindari di sini. Begitu dia masuk, orang-orang mengelilinginya. Di antara mereka, setidaknya ada tiga tokoh perkasa yang tiada taranya. Jika tubuh utama terburu-buru maju, mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri. Karena dia tahu itu, klon itu tidak perlu tinggal. Oleh karena itu, di saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Energi klon setara dengan 80% energi linsuan. Benar-benar menakutkan ketika meledak pada saat ini. Dalam sekejap, sosok-sosok perkasa terkemuka itu langsung diselimuti. Ketiga sosok perkasa yang tiada taranya bereaksi relatif cepat dan dengan cepat menjauhkan diri. Namun, mereka masih terkena dampaknya. Di antara mereka, pakaian salah satu sosok perkasa yang tiada taranya hancur berkeping-keping. Satu lagi memiliki rambut acak-acakan dan wajah gelap. Yang ketiga masih baik-baik saja. Dialah yang tercepat untuk melarikan diri, tetapi tokoh-tokoh perkasa terkemuka itu tidak seberuntung itu. Dua di antaranya terlalu dekat dan langsung hancur berkeping-keping. Yang lainnya terluka parah. Tak hanya itu, seluruh jalan pun hancur total. Istana dan bangunan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Untungnya, ketika ketiga pihak mengepung linsuan, para pembudidaya di sekitarnya melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri. Oleh karena itu, masyarakat sekitar tidak terkena dampaknya. Sial, itu sebenarnya tiruan. Dan itu bahkan meledak. Wajah ketiga yang maha kuasa yang tiada taranya sangat suram. Mereka tidak mengira pihak lain akan mempunyai cara seperti itu. Mereka bahkan belum melihat tubuh asli pihak lain, dan bawahan mereka telah terbunuh. Bahkan mereka sendiri babak belur dan kelelahan. Ini membuat mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka semua adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Itu sangat menakutkan, mampu menekan suatu wilayah. Saat ini, mereka sebenarnya menderita kerugian di tangan anak nakal. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Ah, bajak laut harus mati. Berengsek. Di antara mereka, seorang lelaki tua meraung ke langit, langsung menghancurkan langit di atas. Selain itu, ada dua orang lainnya dengan ekspresi muram. Salah satu wanita itu berteriak dengan dingin. Bocah ini sebenarnya mengirim tiruannya. Dia harus berada di sini untuk menyelidiki situasinya. Saya rasa tubuh aslinya tidak terlalu jauh. Cepat dan kejar. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan dua orang lainnya. Sosoknya bergoyang, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan bendera kecil berwarna-warni dan mengibarkannya dengan kuat. Segera, lebih dari sepuluh sosok bergegas keluar dari seluruh kota Kilin dan mengikuti di belakangnya. Mereka berubah menjadi arus deras dan meninggalkan kota Kilin. Dua orang lainnya juga mulai bergerak. Mereka mengumpulkan bawahannya lagi dan dengan cepat naik ke langit. Mereka berasal dari istana raja yang berbeda, dan pada saat ini, mereka juga berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun, jika tiba waktunya mencari, mereka bisa bekerja sama. Namun, ketika tiba waktunya untuk menangkapnya, mereka mungkin masih akan memperebutkannya. Namun, mereka tidak terlalu peduli sekarang. Mereka harus menemukan bocah menjijikan itu terlebih dahulu. Ketiga kekuatan itu terbang keluar dari kota Kilin dengan cara yang perkasa. Untuk sesaat, puluhan ribu mil di luar kota Kilin tertutup, dan pencarian karpet dilakukan. Lin Xuan berada di pegunungan 20 ribu mil, jadi tentu saja, dia tidak bisa melarikan diri. Namun, dia sudah mengetahui hal ini melalui klonnya, jadi dia tidak berencana untuk melarikan diri. Karena orang-orang itu berani mengejarnya, dia berencana memberi mereka hadiah besar. Lin Xuan telah membunuh cukup banyak ahli, dan sumber daya serta cincin penyimpanan para ahli ini semuanya ada di tangannya. Oleh karena itu, dia sudah mulai menyiapkan formasi pembunuhan dengan naga merah. Pada saat itu, dia telah menyiapkan lebih dari 10 formasi pembunuhan di pegunungan tempat dia berada. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan semua kristal di tangan pembangkit tenaga listrik tersebut untuk menyediakan energi bagi Black Earth. Kali ini, tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia ingin seluruh dinasti Taiyi mengetahui bahwa hanya ada satu konsekuensi bagi mereka yang berani memburunya. Itu adalah kematian. Temukan dia. Aku bisa merasakan auranya. Di sana. Teriakan terkejut datang dari langit. Itu karena mereka menemukan ada aura kuat di pegunungan di bawah yang sepertinya berhenti. Tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bahkan lebih gembira. Itu karena mereka menemukan bahwa auranya persis sama dengan klon di kota Kilin. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti bocah nakal yang mereka cari. Huff, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Seorang lelaki tua mengertakkan gigi. Dia telah berganti jubah Tao baru. Dua lainnya juga memiliki ekspresi muram. Mereka sangat tidak senang karena menderita kerugian di tangan anak nakal. Pada saat berikutnya, tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya melambaikan tangan mereka dan memimpin bawahan mereka ke bawah dengan cara yang megah. Berdengung. Mereka menutup pegunungan dalam radius 10.000 mil. Tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya mengangkat tangan mereka dan membentuk formasi untuk menutup area tersebut. Kemudian, mereka segera turun bersama bawahannya. Di bawah, di dalam gua, Lin Suan membuka matanya. Matanya bersinar saat menembus kehampaan. Dia tersenyum dingin. Mereka ada di sini. Berdengung. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia meninggalkan gua. Dia turun ke tanah di depannya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatap ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak gunung sekitarnya. Mereka semua adalah seniman bela diri yang hebat. Aura mereka serius, dan ekspresi mereka dingin. Mata mereka tertuju pada Lin Suan. Di langit, ada tiga siluet mirip dewa yang melihat ke bawah dari atas. Mereka adalah tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Itu benar-benar kamu, bocah. Mata dari tiga pembangkit tenaga listrik tiada taranya seperti lampu yang menyala saat mereka menatap Lin Suan. Mereka menemukan bahwa kali ini itu bukanlah tiruan, tetapi orang sungguhan. Itu benar, ini aku. Aku sudah lama menunggumu. Menunggu kami. Mungkinkah kamu tahu kami akan datang? Salah satu wanita berbaju kuning mengerutkan kening. Pihak lain tersenyum seolah dia tidak perlu takut, yang mengejutkan mereka. 2207. Orang harus tahu bahwa mereka telah membawa lebih dari seratus bawahan. Di antara mereka, ada banyak pakar terkemuka, elit, dan lainnya. Dan mereka bertiga adalah ahli yang tiada taranya. Dengan barisan seperti itu, belum lagi anak nakal, bahkan ahli yang tiada taranya pun tidak akan bisa melarikan diri. Tapi kenapa pihak lain tidak takut? Dia bahkan memasang ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Mungkinkah ada penyergapan di sini? Menurut pendapat mereka, karena Lin Suan berani mengambil tindakan terhadap Raja Singa Mas, dia pasti mendapat dukungan di belakangnya. Namun, setelah memindai area tersebut dengan jiwa mereka, mereka tidak menemukan sosok kuat yang bersembunyi dalam penyergapan. Hal ini membuat mereka menghela nafas lega. Bocah, jangan mencoba menjadi misterius. Tidak ada seorang pun di sini. Apakah menurut Anda Anda bisa membodohi kami dengan beberapa trik? Berhentilah menolak dan dengan patuh kembalilah bersama kami. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Beraninya kamu berkomplot melawan kami. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dulu. Saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari menyinggung saya. Suara ketiga ahli yang tiada taranya terdengar dingin. Mata mereka setajam pisau, mengandung aura mengerikan. Tatapan itu sepertinya ingin menembus Lin Suan. Para ahli dan yang maha kuasa di sekitarnya mencibir. Lin Suan juga tertawa. Apakah begitu, Anda ingin menangkap saya? Jangan terburu-buru, cicipi hadiah besar yang telah saya siapkan untuk Anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan naga merah keluar dari Black Earth dengan senyuman sinis. Haha, manusia bodoh, Benhuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga merah itu seperti monster tua saat dia tertawa liar. Cakar naganya menari-nari, dan lebih dari selusin susunan pembunuhan dengan cepat menyala. Eh, terjadi penyergapan. Ketiga ahli yang tiada taranya tercengang. Melihat susunan yang berkedip-kedip dengan cepat, mereka mencibir. Benar saja, terjadi penyergapan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa itu bukan ahli lain, tapi lebih dari selusin susunan. Tapi terus kenapa? Itu hanya beberapa ar-rairoh. Bagaimana mungkin hal itu bisa menyakiti mereka? Orang-orang ini mencibir dengan nada menghina. Mereka tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki susunan yang menakutkan. Namun kali ini mereka salah. Susunan yang ada di tangan naga merah sangatlah misterius. Selain itu, ada banyak sekali buku kuno di Black Earth. Kebanyakan tentang formasi, pil, dan metode budidaya. Selama waktu ini, naga merah telah mempelajari formasi kuno di Black Earth. Ditambah dengan pengalamannya sendiri, dapat dikatakan bahwa pencapaiannya saat ini dalam formasi jelas di luar imajinasi orang-orang ini. Ledakan. Ledakan. Oleh karena itu, ketika lebih dari sepuluh susunan pembunuhan diaktifkan, para ahli dan tokoh perkasa di sekitarnya langsung diserang dengan ganas. Banyak orang yang langsung tertembus oleh energi mengerikan itu dan berubah menjadi kabut berdarah besar yang melayang di udara. Ah! 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 Ceritan terdengar satu demi satu saat darah mengalir keluar. Rasanya seperti neraka di bumi. Ekspresi ketiga makhluk tertinggi juga berubah. Sialan, mati untukku. Salah satu lelaki tua itu meraung marah. Telapak tangannya menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan puncak gunung. Beberapa formasi terkena dampak gelombang kejut. Namun, pada saat ini, Lin Suan mencibir. Orang tua, jangan terburu-buru. Aku masih punya hadiah lain untuk kalian bertiga. Huff! Apa menurutmu kamu bisa menghadapi kami bertiga hanya dengan formasi ini? Kamu terlalu naif. Wanita berbaju kuning itu mencibir dengan jijik. Ketiganya adalah makhluk tertinggi. Formasi seperti itu mungkin berbahaya bagi tokoh perkasa biasa. Tapi bagi mereka, itu sama sekali tidak berguna. Pria parubaya lainnya juga mencibir. Nak, jangan buang energimu. Alam makhluk tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Menyerah saja dengan patuh. Jika tidak, Anda akan mengalami kematian yang mengerikan. Aku akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Lin Suan mencibir. Saya pikir kamu akan mati dengan cara yang mengenaskan. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan perahu roh hitam muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, sosok Lin Suan melintas dan memasuki Black Earth. Naga merah juga masuk. Di sisi berlawanan, tiga makhluk tertinggi mencibir dengan jijik. Nak, beraninya kamu mengancam kami. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Namun, saat mereka melihat Black Earth, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak ini mengira dia bisa lolos dari kejaran kita dengan memasuki perahu roh? Betapa bodohnya? Huff, itu hanya perahu roh. Apa menurutnya itu tempat berlindung yang aman? Nak, kamu terlalu naif. Orang tua itu mencibir dan melambaikan tangannya. Sebuah tangan yang menggelegar meraihnya. Telapak tangan itu mengandung kekuatan petir dan langsung menembus kehampaan. Itu membawa aura yang sangat menakutkan dan menyelimuti Black Earth. Merusak. Orang tua itu berteriak dengan dingin. Telapak tangan yang menggelegar mengerahkan kekuatan, ingin menghancurkan bumi hitam. Bajak laut harus mati. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia menyadari bahwa Black Earth di tangannya sangat keras dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Berengsek. Ini sangat sulit. Orang tua itu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka perahu roh pihak lain begitu aneh sehingga bisa menahan kekuatannya. Dua yang maha kuasa lainnya juga tercengang. Perahu roh macam apa itu? Itu dapat menahan kekuatan makhluk tertinggi. Tidak heran anak ini begitu percaya diri. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu. Saya harus mengatakan, ini sungguh mengejutkan. Tetapi apakah kamu pikir kamu bisa terhindar dari perburuan seperti ini? Aku akan memberitahumu kekuatan makhluk tertinggi. Orang tua itu mencibir. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan aura petir di tubuhnya melonjak. Telapak tangan yang menggelegar meledak dengan cahaya yang tak tertandingi, dan dunia sepenuhnya ditembus oleh petir. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia menyadari bahwa Black Earth di tangannya belum hancur. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Makhluk tertinggi terkejut. Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu keras hingga tidak ada celahnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di Black Earth. Mereka berubah menjadi pancaran cahaya ilahi dan langsung menembus telapak tangan yang bergemuruh. Ah! Yang Maha Kuasa yang tiada taranya berseru dan melonggarkan cengkramannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Pada saat itu, suara dingin terdengar dari Black Earth. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan kematian. Berdengung, ledakan. Mengikuti suara linsuan, Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di Black Earth. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kekosongan di depannya langsung meledak. Seberkas cahaya hitam terbang seperti kilat dan langsung menyelimuti lelaki tua itu. Serangan ini sangat cepat sehingga ketiga makhluk tertinggi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Orang tua itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia terkena cahaya hitam. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Ketika semuanya hilang, semua orang menjadi gila. Itu karena mereka menyadari bahwa lubang besar berdarah telah muncul di tubuh makhluk tertinggi, lelaki tua berjubah hitam. Dia telah langsung ditembus. Uh! Orang tua itu jatuh ke dalam genangan darah dan berjuang untuk beberapa saat. Kemudian, lehernya miring dan dia berhenti bernapas. Apa? Dia terbunuh. Makhluk tertinggi terbunuh. Bagaimana mungkin? 2.208 Apa? Terbunuh. Yang maha kuasa yang tiada tarahnya benar-benar terbunuh. Bagaimana mungkin? Di kejauhan, para yang maha kuasa yang masih menolak formasi pembunuhan semuanya tercengang. Dua yang maha kuasa lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat membunuh mereka. Mereka berdua adalah yang maha kuasa yang tiada tarahnya dengan kekuatan yang menakutkan, dan pihak lain hanyalah raja kecil. Bisakah dia membunuh yang maha kuasa yang tiada tarahnya hanya dengan prahuroh? Lelucon yang luar biasa. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, tapi sekarang, kebenaran telah terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sial, anak ini terlalu aneh. Cepat pergi. Kedua yang maha kuasa sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Retakan, retakan. Mereka melambaikan telapak tangan dan merobek angkasa, hendak memasuki celah hitam yang memenuhi langit. Namun, saat ini, Black Red menembakkan dua meriam lagi. Ledakan, ledakan. Dua seberkas cahaya hitam merobek kehampaan dan bertabrakan, menyelimuti kedua yang maha kuasa. Ledakan. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Energi di depan mereka meledak, dan awan jamur membubung ke langit. Radius 50 ribu mil sepenuhnya diselimuti oleh energi kekerasan. Puncak gunung hancur, tanah retak, dan raja yang maha kuasa di sekitarnya yang menolak formasi pembunuhan tenggelam akibat energi tersebut. Ledakan, ledakan. Ledakan. Adegan apokaliptik berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan meredah. Pemandangan ini sangat menakutkan bahkan kota Tujuh Kilin, yang berjarak 20 ribu mil jauhnya, pun terpengaruh. Seluruh kota Kilin berguncang dengan cepat, dan tanah bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota itu semuanya terkejut. Mereka naik ke udara dan melihat sekeliling, dengan bingung. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa terjadi gempa bumi seperti itu di kota Kilin? Namun, ketika mereka melihat ledakan mengejutkan di kejauhan dan dampak energinya, mereka semua tercengang. Energi yang sangat menakutkan. Siapa yang bertarung? Energi ini melampaui energi yang maha kuasa. Itu mungkin pertarungan antara yang maha kuasa yang tiada taranya. Semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Yang maha kuasa yang tak tertandingi adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka akan bertarung di sini. Apalagi letaknya sangat dekat dengan kota Kilin. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang terbang ke udara dan terbang ke depan. Tentu saja mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menunggu riak energinya menghilang sebelum mereka berani mendekat. Ketika gelombang kejut energi menghilang, mereka dengan cepat terbang ke tempat seluas 20 ribu li. Namun ketika mereka melihat ke bawah, mereka semua tercengang. Astaga, pertempuran macam apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada begitu banyak mayat dan darah? Seluruh tanah telah ditembus. Energi ini terlalu mengejutkan. Banyak orang melihat retakan tanah di sekitar mereka dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa, karena mereka tidak mampu menciptakan pemandangan kehancuran yang begitu mengerikan. Namun, ada beberapa tetua yang lebih terkejut lagi karena menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Apa ini? Raja Guntur dan Petir. Dia benar-benar terbunuh. Raja Guntur dan Petir, apakah Anda berbicara tentang yang maha kuasa yang tiada taranya? Ini tidak mungkin. Semua orang berteriak ketakutan. Pembangkit tenaga listrik yang luar biasa terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika para penggara padat di langit mendengar berita ini, mereka ketakutan. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah yang maha kuasa yang tiada taranya. Selain raja-raja yang tak terkalahkan, dapat dikatakan bahwa ini adalah eksistensi paling kuat di benua ini. Untuk orang seperti itu, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tidak akan kesulitan melarikan diri jika dia tidak bisa menang. Tapi sekarang, yang maha kuasa yang tiada taranya telah jatuh. Siapa lawannya? Mungkinkah raja yang tak terkalahkan telah mengambil tindakan? Jika bukan raja yang tak terkalahkan, maka kota Kilin sudah lama hilang. Itu adalah satu lagi maha kuasa yang tiada taranya. Eksistensi macam apa yang benar-benar bisa membunuh maha kuasa yang tiada taranya di level yang sama? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, kali ini, dua seruan lagi terdengar. Bajak laut harus mati. Apa? Raja Merah Muda dan Raja Pedang Putih. Mereka sebenarnya dibunuh juga. Dua maha kuasa tak tertandingi lainnya telah terbunuh. Otak setiap orang tidak cukup untuk memahami hal ini. Masing-masing dari mereka tercengang. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan berbalik dan melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Tiga maha kuasa yang tak tertandingi terbunuh bersama. Siapakah itu? Metode ini terlalu menantang surga. Banyak tetua bahkan curiga bahwa Raja yang tak terkalahkan diam-diam telah mengambil tindakan. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan masalah ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat karena berita ini terlalu mengejutkan. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengerutkan kening. Karena orang-orang ini tahu apakah itu Raja Petir dan Petir, Raja Merah Muda, atau Raja Pedang Putih, mereka semua ada di sini untuk menangkap linsuan. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh seseorang. Semua Raja Maha Kuasa yang mereka bawa dibunuh. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mungkinkah linsuan yang melakukannya? Mustahil, anak itu hanyalah Raja Junior. Dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Orang-orang ini menggelengkan kepala dengan tegas. Maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada sosok yang sangat menakutkan di belakang linsuan. Sial, mereka terlalu ceroboh. Anak ini pasti memiliki kekuatan keluarga di belakangnya atau latar belakang yang mengerikan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Apalagi dia bahkan berani membunuh Raja Singa Emas. Orang-orang ini terkejut. Mereka menduga latar belakang linsuan mungkin luar biasa. Tidak, mereka harus melaporkan hal ini kepada Putra Mahkota. Di saat yang sama, mereka harus memperkuat pertahanan dua belas kota utama. Mereka pasti tidak bisa membiarkan anak ini melarikan diri menggunakan susunan super teleportasi. Kalau tidak, akan sulit menangkapnya. Banyak orang melayang ke langit. Beberapa menyampaikan berita, sementara yang lain kembali ke kota Kilin untuk memperkuat pertahanan. Singkatnya, berita ini menyebar seperti embusan angin. Ketika para seniman bela diri kota Kilin mengetahui bahwa tiga orang yang maha kuasa telah terbunuh, mereka juga tercengang. Di sisi lain, di istana dinasti Tei. Ketika Putra Mahkota mendengar berita itu, dia sangat marah. Dengan keras, dia langsung membelah seluruh istana menjadi dua. Brengsek. Brengsek. Dia sangat marah hingga dia meraung gila-gilaan karena dia tidak percaya bahwa dia belum menangkap anak itu. Tak hanya itu, ia juga telah kehilangan banyak sekali bawahannya. Kematian ketiga maha kuasa yang tak tertandingi itu sangat mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Apa latar belakang anak itu? Dia tidak tahu. Dia belum mengetahuinya. Bawahannya juga gemetar. Putra Mahkota mendengus dingin, cepat dan selidiki. Juga, perkuat pertahanan dua belas kota utama. Mereka pasti tidak bisa membiarkan anak ini menggunakan susunan super teleportasi. Iya. Masing-masing dari dua belas kota utama memiliki setidaknya dua puluh maha kuasa yang tiada taranya. Ada juga barisan perlindungan kota. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat ditembus. Kecuali jika raja yang tak terkalahkan datang, tidak ada yang bisa menggunakan susunan super teleportasi dari dua belas kota utama. Mendengar ini, Putra Mahkota menghela nafas lega. Dengan barisan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat latar belakang anak itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tak hanya Putra Mahkota, Pangeran ketiga pun mengerutkan kening saat menerima kabar tersebut. 2209 Pangeran pertama menghela nafas lega. Dengan barisan seperti itu, meskipun anak itu memiliki latar belakang yang besar, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tak hanya Pangeran pertama, Pangeran ketiga juga mengerutkan kening saat menerima kabar tersebut. Sial, anak itu sungguh beruntung. Ayo, cepat kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki keberadaan anak itu. Begitu ada berita, segera laporkan kepada saya. Iya. Pihak Pangeran ketiga juga bergerak cepat. Setelah Pangeran kedelapan menerima berita itu, dia menghela nafas lega. Itu hebat. Saudara Lin baik-baik saja. Pangeran kedelapan juga gelisah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, sebagian besar pasukan berusaha menangkap Lin Suan. Dia tidak percaya diri sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mengikat para Pangeran dan Pangeran ini sehingga mereka menyerah untuk mengambil tindakan terhadap Lin Suan. Namun, ketika dia mendengar berita hari ini bahwa tiga ahli tak tertandingi terbunuh, Pangeran kedelapan masih terkejut. Meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa Lin Suan lah yang melakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan Lin Suan. Terlepas dari apakah Lin Suan yang melakukannya, atau apakah ada ahli menakutkan di belakang Lin Suan, itu adalah kabar baik baginya. Namun tak lama kemudian, datang kabar yang membuat wajah Pangeran kedelapan kembali tenggelam. Dia bahkan mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Karena bawahannya melaporkan sebuah berita kepadanya. Orang-orang dari suku perang telah tiba. Suku perang adalah ras legendaris yang sangat menakutkan. Raja Singa Emas adalah Raja Bintang Enam yang masih muda dan sudah memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sekarang ahli sejati dari suku perang telah tiba, tidak perlu disebutkan lagi. Tak perlu dikatakan lagi, yang datang kali ini pasti bukan generasi muda. Mereka adalah tokoh yang kuat. Angka-angka seperti itu jelas menantang dan menakutkan. Jika mereka menyerang Lin Suan, maka Lin Suan akan berada dalam bahaya. Saudara Lin, tolong jangan temui ahli dari suku perang. Pangeran kedelapan berdoa dalam hatinya. Ketika Permaisuri, Pangeran Pertama, Pangeran Ketiga dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka sangat gembira. Terutama Pangeran Pertama dan Permaisuri, mereka secara pribadi mengundang para ahli suku perang ke istana. Pembangkit tenaga Betel Rache yang datang kali ini adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Tapi usia sebenarnya jelas bukan di usia 30-an. Ini adalah seorang ahli yang telah hidup hampir 800 tahun. Kultifasinya berada pada tingkat maha kuasa. Namun, tidak ada yang tahu kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, klan perang dilahirkan untuk berperang. Jelas sekali bahwa kekuatan mereka jauh melebihi yang maha kuasa biasa. Zan Wuhin berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Matanya yang panjang dan sipit tidak menunjukkan emosi. Di mana mayat Raja Singa Emas. Zan Wuhin berkata dengan dingin. Meskipun dia menghadapi Permaisuri dan Pangeran Sulung, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Mayatnya ada di tangan anak itu. Kata Pangeran Pertama. Huh! Mendengar ini, Zan Wuhin mendengus dingin. Ekspresinya menjadi sangat suram. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka Raja Singa Emas akan dibunuh oleh seseorang. Bahkan mayatnya pun tidak dapat ditemukan. Ketika berita ini sampai ke perlombaan perang, seluruh perlombaan perang menjadi marah. Mereka adalah klan perang, terlahir untuk berperang, kekuatan mereka sangat menakutkan. Adapun Raja Singa Emas, dia adalah jenius tertinggi di generasi mereka. Dia adalah harapan masa depan battle rache mereka. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh seseorang. Siapakah yang berani membunuh seorang jenius dari war rache? Sebelumnya, ketika Permaisuri meminta Raja Singa Emas menyerang, mereka tidak khawatir sama sekali. Karena selama Raja Singa Emas mengungkapkan identitasnya sebagai seorang jenius dalam perlombaan perang, bahkan Raja yang tak tertandingi pun tidak akan berani membunuhnya. Karena siapapun yang ingin menyentuh Raja Singa Emas harus mempertimbangkan konsekuensi menyinggung perlombaan perang. Oleh karena itu, bahkan Raja yang maha kuasa atau tak tertandingi pun tidak akan dengan mudah menyinggung perlombaan perang. Tapi sekarang, seorang junior telah membunuh Raja Singa Emas. Terlebih lagi, bahkan mayatnya pun tidak tertinggal. Ini benar-benar berani. Apakah dia tidak tahu cara menulis kematian? Di mana anak itu sekarang? Zan Wuhan bertanya dengan dingin. Saat ini, dia hanya ingin segera menangkap anak itu dan membawanya kembali ke perlombaan perang untuk diadili. Anak itu pernah muncul di kota Kilin sebelumnya, tapi sekarang dia memikirkannya, dia seharusnya pergi. Tepat pada saat ini, Jenderal Besar Xuan Ying juga berbicara. Dia berkata, Saudara Wuhan, jangan khawatir. Kami telah mengirimkan lebih banyak orang untuk melacak anak itu. Selama kami punya kabar tentang dia, kami akan segera memberi tahu Anda. Bagus, kali ini aku sendiri yang akan mengambil tindakan dan menangkap anak itu. Saya akan memberi tahu dia konsekuensi menyinggung perlombaan perang. Pada titik ini, tubuh Zan Wuhan memancarkan niat membunuh yang dingin. Merasakan niat membunuh ini, ekspresi Putra Mahkota dan Jenderal Xuan Ying berubah. Bahkan Permaisuri mengangkat alisnya. Namun di dalam hati mereka, mereka sangat bersemangat. Dari kelihatannya, Lin Xuan ini pasti tidak akan mampu bertahan. Di sisi lain, Lin Xuan menggunakan Black Earth untuk membunuh tiga yang maha kuasa dan kemudian pergi. Dia tidak memasuki kota Kilin karena dia tahu bahwa kota Kilin sangat berbahaya saat ini. Siapa yang tahu berapa banyak yang maha kuasa yang menunggunya. Bahkan jika dia memiliki Black Earth dan dapat menghancurkan yang maha kuasa, energinya terbatas. Dia tidak bisa membunuh banyak dari mereka. Setiap kali dia menggunakan Black Earth, dibutuhkan energi yang besar. Untungnya, dia telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dan mendapatkan banyak cincin penyimpanan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan Black Earth. Ruzilong, berapa lama waktu yang kamu miliki untuk pulih ke alam maha kuasa? Segera, setelah menyerap Heart of Darkness dan Primordial Demon Blood, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk menerobos. Nah, saat Anda menerobos, ayo lakukan sesuatu yang besar. Nah, kamu punya rencana. Naga Merah bertanya. Kata Lin Suan. Sebelumnya, saya mengumpulkan jiwa yang maha kuasa dan menemukan bahwa orang-orang ini semuanya berada di bawah komando seseorang bernama Jenderal Suan Ying. Jenderal Suan Ying adalah paman putra mahkota. Anda ingin menyerang Jenderal Suan Ying? Atau apakah mereka ingin menyerang pangeran pertama? Ruzilong sedikit bersemangat. Tidak satupun dari mereka. Jenderal Suan Ying memiliki kediaman jenderal dan terdapat formasi super teleportasi di kediamannya. Saya pikir, karena dua belas kota utama dijaga ketat, mengapa kita tidak pergi ke kediaman jenderal dan meminjam formasi teleportasi? Ide bagus. Saya suka itu. Mendengar ini, Naga Merah tersenyum. Jangan khawatir. Nak, beri aku lima hari lagi dan aku berjanji akan menerobos. Kata Naga Merah. Dia telah mencapai kemacetan dan bisa menerobos kapan saja. Dia hanya mencari peluang. Oke. Sosok Lin Suan melintas dan cepat-cepat pergi. Dia ingin menemukan gunung tandus dan hutan kuno untuk ditembus oleh Naga Merah. Benar saja, lima hari kemudian, Naga Merah meraung. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus dan menyapu langit dan bumi. Raungan Naga bergema di seluruh hutan. Semua binatang di sekitarnya bersujud di tanah dan gemetar. Bahkan Raja Monster yang kuat itu pun berlutut. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Monster ini, mereka tidak dapat menahan kekuatan Naga. Mengaum. 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 Tubuh Naga Merah menari-nari di udara, dan dengan gelombang cahaya, ia merobek kehampaan. Aura besar itu menekan sekeliling. Dia telah pulih. Haha, Benhuang akhirnya pulih ke alam maha kuasa. Naga Merah terus mengaum. Dia terlalu bersemangat. 2.210. Mau bagaimana lagi? Periode waktu ketika esensi naga miliknya disedot sungguh sangat menyedihkan. Sekarang, dia akhirnya pulih ke alam maha kuasa. Dia juga bisa menggunakan beberapa kemampuannya yang hebat. Memikirkan hal ini, dia meraum dengan semangat. Baiklah, berhentilah mengaum, jangan sampai Anda menarik pakar lain. Lin Suan berteriak dari bawah. Sosok Naga Merah menyala, berubah menjadi lampu merah, dan mendarat. Ayo pergi, ayo pergi dan merampok rumah jenderal. Benhuang tidak sabar lagi. Naga Merah menyeringai dan berkata. Em, em. Monyet putih kecil itu juga melompat keluar dan melambaikan cakar kecilnya dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin melakukan sesuatu yang besar juga. Lin Suan terdiam. Apa-apaan? Apa yang Anda maksud dengan merampok rumah jenderal? Kami hanya akan meminjam portal super teleportasi, oke? Jangan khawatir, Anda meminjam portal teleportasi. Little White dan aku akan merampok rumah jenderal. Suanying ini telah memerintahkan yang maha kuasa untuk memburu kita. Saatnya membuatnya berdarah. Ngomong-ngomong, nak, bagaimana keadaan rumah jenderal? Apakah dijaga ketat? Seorang Hong sedikit khawatir. Rumah jenderal memang dijaga lebih ketat, tapi menurutku pasti tidak sekuat 12 kota utama. Kata Lin Suan, mereka pasti tidak akan bisa menebak bahwa kita akan pergi ke rumah jenderal. Baiklah, saya akan menyiapkan beberapa susunan pembunuhan. Mungkin berguna ketika saatnya tiba. Naga merah mengayunkan ekornya dan kembali ke Black Earth. Monyet putih kecil itu berbaring di bahu Lin Suan, memeluk buah spiritual. Ayo pergi. Lin Suan mengeluarkan peta, mengidentifikasi arah, dan pergi dalam sekejap. Kali ini, dia terbang menuju rumah jenderal. Rumah jenderal Suanying tidak berada di 12 kota utama, juga tidak berada di kota kekaisaran. Itu mandiri. Rumah jenderal berada di pegunungan dengan spirit ki yang melimpah. Ketika Lin Suan tiba, dia berdiri di kehampaan, melihat ke bawah, dan berseru. Dia harus mengakui bahwa rumah jenderal Suanying sangat berani dan murah hati. Ukurannya sama sekali tidak lebih kecil dari Flame City. Flame City adalah sebuah kota, dan ini hanyalah rumah jenderal. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya jenderal Suanying. Tidak hanya itu, terdapat mata air roh di sekelilingnya, dan energi roh di bawahnya sangat kaya. Jelas sekali bahwa kediaman jenderal Suanying memiliki semangat yang baik. Tidak hanya energi spiritualnya yang melimpah, pemandangannya juga indah. Ada air terjun di kejauhan, danau di sampingnya, rumput, hutan, pepohonan, dan segala hal lain yang terpikirkan. Itu tampak seperti surga di bumi. Naga merah juga menjulurkan kepalanya dan menunduk, sambil mengeluarkan air liur. Tempat yang bagus, pasti ada banyak harta karun di kediaman jenderal. Dia tidak boleh berhati lembut nanti. Dia harus merampoknya dengan benar. Lin Suan mengangguk, tapi dia tidak turun dengan gegabuh. Ruzi Long, seharusnya ada formasi di sekitar sini. Ayo hancurkan formasinya dulu. Saat itu, dia akan memberi mereka kejutan. Ide bagus, saya menyukainya. Mata naga merah berbinar, tubuhnya berubah menjadi kilatan merah dan menghilang kepegunungan di bawah. Lin Suan menemukan tempat yang aman dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar tiga hari, naga merah kembali dengan senyuman di wajahnya. Selesai. Saya telah menghancurkan formasi pertahanan di sini, tetapi sekarang tidak terlihat jelas. Ketika mereka mengaktifkannya, mereka akan menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Saya juga merusak formasi ofensif mereka. Saat itu, saya akan memberi mereka kejutan besar. Baiklah, ayo bersiap. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Dia berdiri dan berjalan ke depan. Di depan kediaman jenderal, ada sebuah danau. Warnanya sangat hijau, dan ada banyak senyuman bela diri di sekitar danau. Mereka belum tua. Mereka berusia sekitar 20 tahun, dan yang lebih muda berusia 15 atau 16 tahun. Saat itu, mereka sedang berdebat di tepi danau. Sepertinya mereka berasal dari kediaman jenderal. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari kediaman jenderal cukup baik. Hanya anak-anak muda ini saja yang menggunakan mistik yang kuat. Masing-masing bersinar terang, menerangi sekeliling. Tentu saja, di depan Lin Suan, ini bukan apa-apa. Lin Suan berjalan dengan langkah besar, sepenuhnya mengabaikan orang-orang ini. Dia hendak memasuki kediaman jenderal. Ketika para pemuda di tepi danau melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening. Di antara mereka, seorang pemuda berwajah bulat keluar dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Lin Suan tidak peduli padanya, tapi si kecil berlemak itu sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan pedang yang bersinar menebas. Ledakan. Sebuah retakan muncul di tanah. Ledakan. Bunuh bajak laut itu. Tanah di depan Lin Suan runtuh, dan lubang yang dalam muncul. Orang-orang muda lainnya berjalan mendekat dan menatap Lin Suan. Nak, siapa kamu? Tahukah kamu di mana kamu berada? Ini adalah kediaman Jenderal Suanying. Ini bukanlah suatu tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Cepat merangkak keluar. Nak, berlututlah dan bersujud kepada kami sepuluh kali, dan kami akan melepaskanmu. Jika tidak, kami akan mematahkan kakimu dan memberikanmu kepada anjing. Sial, dia begitu kejam di usia muda. Di sampingnya, naga merah mendengus. Orang-orang muda ini tampak muda, tetapi kata-kata mereka sangat kejam. Mereka ingin mematahkan kaki seseorang dan memberikannya kepada anjing. Apakah mereka manusia? Mereka adalah sekelompok setan. Dari mana asal ular-ular ini? Beraninya mereka bicara seperti itu padaku. Tahukah kamu siapa saya? Dasar sampah, bagaimana kamu bisa layak datang ke kediaman Jenderal? Enyah. Sial, kaulah ularnya. Seluruh keluargamu adalah ular. Naga merah sangat marah dan mengayunkan ekornya. Bam. Si gemuk kecil yang berbicara ditampar wajahnya. Dia berteriak ketika dia dikirim terbang. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke dalam air, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Menyerang. Beraninya kamu menyerang. Anda mengirim Tuan Muda Kenam kami terbang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapa orang ini? Beraninya dia menyerang di depan kediaman Jenderal. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Nak, kamu sudah mati. Ini adalah Tuan Muda Kenam kita. Di antara mereka, seorang pemuda berusia dua puluhan mendengus. Berlutut dan terima kematianmu. Di mana ular itu? Aku akan menangkapnya dan makan sup ular. Raungan marah datang satu demi satu. Bang. 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 Namun, di saat berikutnya, mereka semua berteriak dan terlempar oleh ekor naga. Semuanya terlempar dan jatuh ke air. Guyuran. Guyuran. Air terus memercik, namun tetap tidak ada seorang pun di tepi pantai. Ah, brengsek. Bunuh dia. Saya harus membunuhnya. Di dalam danau, orang-orang ini terus berteriak. Wajah mereka bengkak, dan gigi mereka patah. Ini semua adalah tuan muda dan tuan muda yang hidup seperti pangeran. Bagaimana mereka bisa menderita luka-luka? Namun kini, mereka ditampar hingga kepalanya bengkak. Paru-paru mereka hampir meledak karena amarah. Orang-orang ini mengertakkan gigi dan ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak tahu kalau naga merah sudah berhenti. Kalau tidak, kepala orang-orang ini pasti sudah lama meledak. Namun, para pemuda ini tidak mengetahui bahwa pada saat itu, mereka sedang berteriak-teriak dengan ganas. Di mana mereka? Teman-teman, tangkap mereka berdua. Saya harus menyiksa mereka sampai mati.